Kitab Tawarih yang pertama, pasal 21 Daud mengadakan sensus Lalu Iblis mendatangkan bencana terhadap Israel dengan membujuk Daud untuk menghitung segenap penduduk Israel Daud berkata kepada Yoab dan para pemimpin Israel Hitunglah segenap penduduk negeri ini mulai dari Beersheba sampai Kedan lalu bawalah hasilnya kepada aku Yoab menjawab Jika Tuhan akan melipat gandakan umatnya sampai seratus kali bukankah mereka semua akan tunduk kepada Baginda? Mengapa Baginda menyuruh kami mengadakan sensus ini? Mengapa Baginda harus menyebabkan Israel jatuh ke dalam dosa? Tetapi perintah Raja lebih berkuasa daripada kata-kata Yoab maka Yoab pun pergi untuk menjelajahi seluruh Israel lalu kembali ke Yerusalem Yoab melaporkan kepada Daud bahwa jumlah penduduk yang mampu berperang ada 1.100.000 orang di Israel dan 470.000 orang di Yehuda Tetapi ke dalam daftar itu Yoab tidak memasukkan jumlah orang dari suku Lewi dan suku Benyamin karena ia menganggap perintah Raja itu sangat jahat Allah juga tidak senang akan adanya sensus itu maka ia menjatuhkan hukuman atas Israel lalu Daud berkata kepada Allah hamba telah berdosa karena perbuatan hamba ini ampunilah hamba ya Tuhan sekarang hamba sadar betapa besar kesalahan hamba karena hamba telah melakukan kebodohan Tuhan berfirman kepada Gad Nabi pendamping Daud Pergilah dan katakan kepada Daud bahwa beginilah firman Tuhan 3 perkara kuajukan kepadamu pilihlah salah satu maka aku akan melakukannya kepadamu lalu Nabi Gad menghadap Raja Daud dan berkata beginilah firman Tuhan engkau harus memilih salah satu 3 tahun bala kelaparan atau 3 bulan dalam penindasan musuh atau 3 hari wabah yang mendatangkan kematian yang dibawa malaikat Tuhan ke seluruh negeri pertimbangkanlah itu dan beritahukan kepada aku jawabanmu untuk kusampaikan kepada dia yang mengutus aku Daud menjawab sungguh sulit untuk memutuskan tetapi lebih baik aku jatuh ke dalam tangan Tuhan daripada ke dalam tangan manusia karena rahmat Tuhan sangat besar maka Tuhan mendatangkan wabah atas Israel dan menewaskan 70 ribu orang sementara itu Allah juga mengutus seorang malaikat untuk menghancurkan Yerusalem tetapi ketika malaikat itu hendak melaksanakannya Tuhan menaruh belas kasihan kepada mereka ia berkata kepada malaikat maut itu hentikanlah sudah cukup pada waktu itu malaikat Tuhan sedang berada di tempat pengirikan Ornan orang Yebus ketika Daud melihat malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit dengan pedang terhunus ke arah kota Yerusalem maka Daud beserta para tua-tua Israel mengenakan pakaian kabung lalu sujud dengan muka sampai ke tanah di hadapan Tuhan Daud berkata kepada Allah hambalah yang berdosa karena menyuruh menghitung penduduk negeri ini tetapi apakah kesalahan domba-domba ini ya Tuhan Allahku hukumlah hamba serta seluruh keluarga hamba tetapi janganlah membiarkan malapetaka ini menimpa umatmu Daud membangun misbah bagi Tuhan lalu malaikat Tuhan menyuruh Nabi Gad menyampaikan kepada Raja Daud agar ia membangun sebuah misbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu Daud pergi menemui Ornan yang pada saat itu sedang mengirik gendumnya Ornan melihat malaikat itu pada waktu ia berpaling dan keempat putranya yang sedang bersama-sama dengan dia lari bersembunyi ketika Ornan melihat Raja Daud datang ke tempatnya ia meninggalkan tempat pengirikannya lalu sujud di hadapan Raja Daud berkata kepada Ornan izinkanlah aku membeli tempat pengirikanmu ini menurut harganya yang pantas aku hendak membangun sebuah misbah bagi Tuhan di sini sehingga wabah ini tidak lagi menimpa rakyat Ornan menjawab Baginda silakan mengambilnya dan menggunakannya sebagaimana yang Baginda kehendaki ambillah juga sapi-sapi ini untuk kurban bakaran kayu-kayu peralatan pengirikan ini untuk kayu bakar dan gandum ini untuk kurban sajian hamba memberikan semuanya kepada Baginda tetapi Raja Daud berkata jangan aku akan membelinya dengan harga penuh aku tidak boleh mengambil milikmu dan menyerahkannya kepada Tuhan aku tidak akan mempersembahkan kurban bakaran yang disediakan bagiku secara cuma-cuma maka Daud membayar tanah Ornan itu seharga 600 shikal atau 6840 gram emas lalu Daud membangun sebuah misbah bagi Tuhan di situ ia mempersembahkan kurban bakaran dan kurban pendamaian di atasnya dan menyeru akan nama Tuhan Tuhan menjawab doanya dengan mengirimkan api dari langit untuk membakar habis kurban di atas misbah itu lalu Tuhan memerintahkan agar malaikat itu memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarungnya ketika Daud melihat bahwa Tuhan mengabulkan permohonannya ia mempersembahkan kurban bagi Tuhan sekali lagi pada waktu itu kemah pertemuan dan misbah yang dibuat Musa di padang gurun ada di atas bukit Gibeon tetapi Daud tidak sempat pergi ke sana untuk berdoa kepada Tuhan karena ia sangat takut kepada pedang terhunus yang ada di tangan malaikat Yahweh itu selamat menikmati selamat menikmati